Antena digital indoor intra HD14 ini meskipun cuma ditaruh di dalam ruangan Tapi untuk kualitas sinyalnya gak kalah sama antena-antena digital outdoor yang lain ya Untuk kualitas channel siarannya sebagian sudah lumayan bersih Dan untuk channel digitalnya udah banyak juga yang bisa tertangkap dengan antena ini Halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel Electronic Review Tentunya ketemu lagi dengan saya Ersa Dan pada kesempatan kali ini teman-teman sedikit saya akan menyampaikan review singkat tentang antena digital intra indoor dengan seri HD14 Nah teman-teman langsung aja kita buka kardusnya dan kita lihat untuk kelengkapan dari antena digital indoor intra HD14 ini ya Oke dan di dalam kardusnya seperti ini untuk bentuk antena intra HD14 ini untuk reflektornya malam kong Dan untuk bahannya ini terbuat dari aluminium dan ada satu plastik untuk penyangga untuk standnya Kemudian ini drivennya dan untuk kabelnya ini panjangnya sekitar 2 meter Kemudian ini di dalamnya nah udah gak ada apa-apa lagi ya jadi cuma ada reflektor dan drivennya Oke langsung kita rakit aja untuk reflektor dan drivennya Untuk cara merangkai antena ini cukup mudah ya teman-teman dan cukup simple Tinggal kita copot mur yang ada di drivennya ini Kemudian nanti untuk drivennya kita pasang di atas reflektor cuma seperti ini Jadi nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman Nah seperti ini yang udah dirangkai Cukup sangat simple untuk caranya dan sangat mudah Nah kemudian nanti kita tinggal letakkan antena ini di dekat televisi kita Atau di tempat indoor yang sekiranya sinyalnya bagus Di kardusnya ini juga tertera beberapa spesifikasi tentang antena intra HD14 ini ya Di antaranya ini antena yang terbuat dari aluminium asli aluminium Kemudian ini untuk sinyalnya jernih tanpa binti-binti Nah kita nanti coba lihat untuk sinyalnya apakah benar seperti itu Dan ini juga udah ready untuk digital TV Dan ini kabel 2 meter Kemudian ini spesial untuk TV LED atau LCD Dan ini channel TV yang bisa tertangkap dengan menggunakan antena ini Yuk langsung aja kita coba untuk setting televisi dengan menggunakan antena intra HD14 ini Oke kita pasang dulu untuk port antenanya di TV Kemudian ini saya taruh di atas boot Dan kita coba untuk setting channelnya Oh iya teman-teman sekali lagi saya jelaskan Atau saya tegaskan ya untuk bagaimanapun kualitas yang bisa ditampilkan dari sebuah antena itu Untuk tingkat kejernihannya juga terpengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar ya Apabila lingkungan mendukung dan tidak ada banyak hambatan seperti gunung ataupun kabel listrik yang bertegangan tinggi Maka kualitas sinyal akan tertangkap baik dengan antena tersebut Untuk bagus enggaknya desain sebuah antena ataupun mungkin juga mahal murahnya antena tersebut Itu hanya akan mempengaruhi sedikit kejernihannya apalagi antena dalam ya Yang pemasangannya cuma di dalam ruangan dengan kabel yang hanya sekitar 2 meter Otomatis kemampuan untuk menangkap sinyalnya akan berbeda dengan antena-antena yang kita pasang di outdoor Tapi kalau semisal di lingkungan sekitar benar-benar kurang mendukung Misalnya pakai antena digital outdoor masih kurang bagus Ya saya sarankan sih untuk menggunakan antena jaring atau parabola Karena antena tersebut lebih kuat dan lebih luas untuk daya tangkap sinyalnya Nah ini udah hampir selesai untuk pencarian sinyalnya Dan ini untuk di siaran digitalnya ini mendapatkan 16 channel Dan di analognya ini 18 channel Ya udah lumayan banyak sih Biasanya kalau saya menggunakan antena outdoor Saya untuk digitalnya mendapatkan sekitar 18 Dan yang analognya sekitar 20an channel Dan menggunakan antena indoor ini udah mendapatkan segitu banyaknya juga Ya udah lumayan lah untuk kualitasnya digital antena indoor intra HD14 ini Untuk harganya sendiri Untuk digital antena intra indoor dengan tipe HD14 ini Di pasaran dijual sekitar harga 50 ribu ya Jadi untuk harganya itu kadang ada yang jual 45 ada yang 50 Kemudian ada yang 56 ribu 48 ribu Jadi nanti tergantung tiap toko yang menjual ya teman-teman Kalau menurut saya pribadi kelebihan dari antena ini Sebenarnya kalau untuk dari segi penangkapan sinyal Sebenarnya nggak beda jauh dengan antena-antena yang lain ya Antena-antena indoor pada umumnya Cuman mungkin yang membedakan adalah dari segi materialnya Untuk antena intra HD14 ini Untuk reflektornya Lebih kokoh sedikit dibandingkan dengan yang antena-antena digital yang indoor lainnya ya Ada juga yang mungkin itu harga yang sekitar 25 ribu itu nanti untuk reflektornya itu agak tipis Ya kalau ini yang intra ini harga sekitar 50 ribu Tapi untuk bahannya udah lumayan agak kuat atau agak tebal Tapi bukan berarti nggak ada yang lebih bagus dari antena intra HD14 ini ya Dari segi material atau fisiknya Ada yang lebih bagus Cuman mungkin juga nanti harganya juga lebih mahal Daripada yang antena intra HD14 ini Ya oke teman-teman itu tadi sedikit review singkat saya Tentang antena digital indoor intra dengan seri HD14 Mungkin bagi teman-teman yang sudah menggunakan antena digital intra HD14 ini Buat yang pengen sedikit cerita atau pengalamannya menggunakan antena ini Bisa isi di kolom komentar di bawah ini Ataupun mungkin juga ada yang pengen menambah review saya Silahkan isi kolom komentar di bawah ini Supaya nantinya juga bisa membantu teman-teman yang pengen membeli antena digital indoor Bagi yang antena digital intra HD14 ini Ataupun mungkin juga antena digital indoor yang lainnya Oke kiranya itu aja Sekian dulu dan sampai jumpa lagi di channel elektronik review selanjutnya Intro Sub indo by broth3rmax